kali ini akan menceritakan seorang pria yang mendapatkan perintah langsung oleh sosok Tuhan untuk membangun batera kapal besar karena akan segera terjadi banjir awalnya pria tidak menghiraukan perintah tersebut karena dirinya berpikir kalau sedang berhalusinasi disebabkan stres pekerjaannya namun setelah sosok Tuhan menunjukkan kuasanya dia pun melaksanakan perintah tersebut dan berakhir dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya cerita diawali dengan menunjukkan sebuah keluarga yang akan melakukan pindahan rumah mereka juga menaiki sebuah mobil baru yang baru saja dibeli ketika mereka sudah sampai kagetlah mereka semua karena rumah baru tersebut sangat besar lalu mereka pun masuk untuk melihat-lihat ketika malam harinya dan akan pergi tidur sang istri menyerangkan suaminya untuk berdoa meminta bantuan kepada Tuhan dan sekilas info kalau si suami adalah anggota kongres pejabat tokoh masyarakat yang mana memiliki misi merubah dunia ketika tengah malam dan si istri sudah tidur si suami diam-diam berdoa meminta bantuan kepada Tuhan setelah itu keesokan paginya di setiap aktivitasnya selalu terdapat tanda angka 614 apalian si pria tidak menghiraukan namun ketika berada di tempat kerjanya yang juga terdapat angka yang sama dia pun mulai menyadari sesuatu yang aneh kemudian dia pulang ke rumah dan mendapatkan kiriman barang karena tidak memesan dia pun akan mengkomplem kebersamaan pengiriman ketika dirinya akan menelpon pertanda yang sama juga muncul di televisi yang membuatnya teringat sesuatu di Alkitab dan melihatnya dimana pertanda tersebut memiliki arti yaitu membangun sebuah batera kapal dari kayu gofir segera diam melihat kayu yang ada di luar dan muncullah seseorang berbagian putih dan muncullah seseorang berbagian putih dan muncullah seseorang berbagian putih ini sangat menarik do you also have cable? you're a clean freak when you were a little boy you were afraid of gumming god yes i want you the whole thing i like to call over what i gotta get you oh handsome ohhh i'm here i'm here i'm here pedestrian in the crosswalk go oh Ketika pulang ke rumah sang istri pun tahu kalau sang suami memiliki banyak pikiran dia pun berkata kalau dirinya setelah pekerjaan karena perkataan istrinya si pria menganggap kalau semua kejadian aneh sebelumnya dikarenakan setelah pikiran yang dialaminya kemudian esok harinya dia menganggap kalau semua hal aneh tidaklah nyata dan dia berangkat kerja namun di perjalanan dirinya selalu diikuti oleh binatang-binatang dan tiba ketika dirinya berada pada ruangan kerjanya yang dihadiri atasannya para burung berkumpul jadi satu di ruangan tersebut yang membuat orang di sekitar keheranan segera dia pergi pulang ke rumahnya yang mana para binatang terus mengikutinya saat dirinya sudah berada di halaman rumahnya sosok berpakaian putih datang lagi dan menyuruhnya untuk segera membangun bahtera kapal selamat menikmati segera membangun bahtera segera membangun bahtera segera membangun bahtera setelah itu secara tiba-tiba wajahnya tumbuh rambut dan berencuk lalu tanah kosong di depan rumahnya juga terbeli atas namanya dan membuat istrinya bingung dengan yang terjadi pada suaminya kemudian datanglah kayu-kayu yang diletakkan di tanah kosong tersebut si pria memutuskan untuk membangun bahtera dia mengajak anak-anaknya untuk ikut membantu dan jelas dia kewalahan dan sampai terluka kemudian dirinya tetelepon untuk segera menghadiri rapat yang mana rambut dan berewoknya semakin panjang saat dia melakukan rapat dengan atasannya ikan-ikan yang ada di akwarium juga terus mengikutinya terima kasih kemudian dirinya mendapatkan kiriman barang baru yaitu sebuah jubah dan dirinya diminta untuk segera membangun bahterannya namun dirinya juga diminta untuk menghadiri sebuah rapat besar ketika dirinya tidak memakai jubahnya secara tiba-tiba dirinya langsung terlanjang lalu dia pun berinisiatif memakai dopel pakaiannya untuk pergi ke rapat besar tersebut pergilah dia untuk rapat karena sudah terlambat dia pun langsung masuk ruang rapat bersama asistennya dan ketika atasannya memperkenalkan para pendukungnya dan tiba giliran si pria sejarah tiba-tiba selamat menikmati 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 karena hal tersebut istri dan anaknya memutuskan untuk meninggalkan si pria dia pun membangun sendiri bahterannya ketika dirinya sedang bekerja banyak orang yang datang ke tempatnya untuk meliput berita tentangnya satu persatu pendukung dari si pria dimintai pendapat mengenai dirinya dan di berita terlihat orang-orang mengolok-olok si pria karena dianggap bodoh dan idiot yang mana istri dan anaknya juga menonton berita tersebut ketika sang istri sendiri sosok Tuhan datang untuk memberikan nasihat kepadanya karena hal tersebut sang istri dan anak memutuskan untuk menghadapi situasi tersebut bersama dengan si pria bersama-sama kemudian mereka mulai membuat bahterannya karena waktu yang dimilikinya semakin terbatas sosok Tuhan memberikan bantuan tambahan jaitu para binatang yang membantunya untuk membuat bahterannya ketika bahterannya sudah selesai dan tepat pada waktunya para binatang pun diizinkan masuk ke dalamnya dengan instruksi mengangkat tokar di tangannya ketika para binatang sudah berada di dalam si pria meminta kepada masyarakat untuk segera masuk karena akan segera terjadi banjir besar awalnya masyarakat sekitar tidak menghiraukan ucapannya karena terdengar sangat gila mana mungkin akan terjadi banjir karena hari sakatlah terik tiba-tiba terjadi hujan namun hujannya hanya berlangsung sebentar karena hal tersebut dia pun makin ditertawakan oleh yang lain ketika berbicara dengan istrinya dia pun mengingat sesuatu yaitu sebuah danau dan ketika dia melihatkan danau tiba-tiba dia Bateranya berhenti tepat di gedung Dimana sedang diadakan pemungutan suara Untuk mengesahkan sebuah kebijakan Dan berkat kedatangan si pria Kebijakan yang akan disahkan Batal dilakukan karena diketahui Akan merugikan banyak orang Dengan begitu si pria berhasil Mengubah keadaan Sesuai dengan motonya yaitu mengubah dunia Dan setelah itu Mereka sekeluarga pergi ke gunung Untuk berlibur kemudian Ketika sedang istilahat Si pria bertemu dengan sosok sang kuasa Dan mereka pun mengobrol Untuk yang terakhir kalinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!